Apokalips, Hellfire Sebuah produsen kendaraan bencana di Florida, telah memodifikasi truk pikap Jeep Gladiator menjadi truk pikap kiamat. Mobil pikap roda 6 yang diklaim dapat digunakan saat dunia akan segera berakhir. Jeep yang diberi nama Hellfire, dibanderol $189 AS 93 sen atau 2,9 miliar rupiah, memiliki bumper depan dan belakang berbahan baja tebal yang cocok untuk bertahan dalam kondisi sulit. Pikap kiamat ini mampu berakselerasi hingga kecepatan 96 km per jam dalam waktu 3,7 detik. Menurut perusahaan Apokalips Manufakturing, model kendaraan Gladiator biasanya berukuran panjang 5,4 meter. Namun Hellfire dirancang panjangnya mencapai 6 meter. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan kamera inframerah 360 derajat dan lampu depan LED output tinggi. Semua fitur tersebut menjadikan kendaraan ini pilihan sempurna bagi pemiliknya untuk melarikan diri dari zombie, atau bencana kiamat apapun, tulis The Sun UK. Beberapa fitur yang membuat Jeep Gladiator menjadi truk pikap kiamat yang hebat meliputi, rangka baja yang kokoh, rangka baja Gladiator dirancang untuk menahan benturan dan kerusakan. Ini akan membantu melindungi Anda dan muatan Anda dari bahaya. Suspensi yang kuat, suspensi Gladiator yang kuat akan membantu Anda melewati medan yang kasar dan sulit. Ini akan membuat Anda tetap aman dan nyaman di jalan. Ban off-road yang tangguh, ban Gladiator yang tangguh akan memberi Anda traksi yang Anda butuhkan untuk melaju di medan yang licin atau berlumpur. Ini akan membantu Anda tetap aman dan terkendali. Perlengkapan off-road yang lengkap, Jeep Gladiator dilengkapi dengan berbagai perlengkapan off-road, termasuk winds, snorkel, dan lampu depan LED. Ini akan membantu Anda mengatasi tantangan di jalan. Selain fitur-fitur ini, Jeep Gladiator juga memiliki mesin yang kuat dan efisien. Ini akan memberi Anda tenaga yang Anda butuhkan untuk melaju di jalan dan menarik muatan berat. Jeep Gladiator adalah pilihan yang hebat untuk siapa saja yang mencari truk pikap yang dapat bertahan hidup di dunia pasca apokaliptik. Terima kasih telah menonton!